Selamat menikmati Membangun negeri seperti yang dicita-citakan oleh pemuda Indonesia 89 tahun yang lalu Pada hari ini, sebagai Menteri Badan Usaha milik negara Saya sangat bahagia mendapat kesempatan untuk menyampaikan apresiasi dan kebanggaan saya Kepada putra putri bangsa Indonesia yang memiliki semangat untuk maju yang luar biasa besar Dan merangkul pikiran positif untuk mensejahterakan bangsa Semua pembangunan selama 3 tahun ini adalah peran aktif putra putri bangsa Dengan semangatnya yang luar biasa Mereka ikut ambil bagian dalam pembangunan dengan selalu berpikir positif, kreatif, dan inovatif Dan juga sepenuh hati untuk kerja-kerja sebagai prinsip dasar revolusi mental Kami, keluarga besar BMN, terdiri dari beragam anak bangsa yang memiliki semangat yang sama Yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan bagi masyarakat Indonesia Maka sebagai BMN kami selalu bekerja keras dan bersinergi Dengan berbagai lapisan masyarakat dan kementerian untuk melaksanakan berbagai program dan proyek Di antaranya percepatan penyelesaian jalan tol di berbagai wilayah Indonesia Di mana tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 telah berhasil menambah 568 km jalan tol Dan pembangunan bandara udara dan pelabuhan untuk mendukung konektivitas nasional Ketersediaan listrik bagi masyarakat juga meningkat tajam Rasio elektrifikasi mencapai 93% atau telah naik 9% dibandingkan pada tahun 2014 Dalam upaya BMN untuk mewujudkan keadilan serta pemerataan akses kami membuat program BBM satu harga Semen turun harga dan sembako turun harga di wilayah Indonesia dan terutama wilayah Papua Yang selama ini mengalami keterbatasan akses hingga biaya logistik sangat tinggi BMN juga berupaya melakukan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan Dengan pembinaan Ibu Prasejahtera sebanyak 1,6 juta untuk mampu mandiri melalui program Mekan Dan juga pembinaan kepada 452 ribu usaha mikro, kecil, dan penanggara Adik-adik mahasiswa dan mahasiswa Kami hadir di berbagai kampus tepat 28 Oktober Bertepatan dengan Sumpah Pemuda Sebagai penyemangat dan dukungan kami kepada kaum muda Untuk terus berjuang mengejar prestasi Sehingga nantinya dapat meneruskan peran Menjadi pemimpin-pemimpin masa depan Yang berintegritas profesional dan kompeten Baik di pemerintahan maupun di BMN Marilah adik-adik mahasiswa-mahasiswi bersemangat Dan aktif bergiat, berinovasi, dan berkreasi Memberikan ide-ide dan energi terbaik bagi bangsa dan negara Dengan melibatkan diri di berbagai program-program yang dimotori oleh BUMN Sudah saatnya kita saling bahu-membahu Memberikan tenaga dan pikiran kita bersama Untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa Dan pada saat yang sama Kami BUMN mendapatkan kesempatan Mempersiapkan adik-adik menjadi calon pemimpin bangsa yang terbaik di masa datang Salam hangat saya Rini Sumarno Kepada semua adik-adik mahasiswa dan mahasiswa Yang terus serta dalam acara BUMN Goes to Campus Kami nantikan prestasi-prestasi gemilang dari adik-adik sekalian Sebagai penerus kami semua Untuk masa depan Indonesia Yang mandiri dan berkeadilan